JAKSA GOSTU KAMPUS Memiliki protokol kesehatan secara ketat dan peserta dalam jumlah setengah dari kapasitas ruang aula tersebut, agenda kuliah umum ini berjalan sebagai program resmi institusi kejaksaan Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Abun Hasbullah Sambas dalam memberikan materinya mengatakan pentingnya memperkenalkan institusi kejaksaan di semua kalangan terlebih di dunia kampus, karena selama ini banyak orang takut apabila datang ke kantor kejaksaan. Seperti pada umumnya, banyak yang beranggapan kantor kejaksaan merupakan momok bagi beberapa kalangan. Maka dari itu, dengan adanya program JAKSA GOSTU KAMPUS dapat mengubah persepsi tersebut. Selain itu, mahasiswa menjadi tahu akan tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan Republik Indonesia secara umum. Abun dalam memperkenalkan institusi kejaksaan RI kepada mahasiswa IEN Pekalongan secara spesifik menguraikan tentang kejaksaan RI. Di dalamnya terdapat pengaturan tentang tugas, wewenang, dan perangkat-perangkat lainnya. Diperkenalkan pula susunan organisasi kejaksaan mulai dari tingkat kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi, sampai kejaksaan agung. Kita laksanakan bahwa memang kan mahasiswa-mahasiswa ini sebagai penerus bangsa. Biar lebih peka, tidak apa, bahwa hukum ini menjangkau ke segala dan perlu menyampaikan kepada masyarakat. Karena mahasiswa itu kan berbaur dengan masyarakat di samping di kampus. Ada juga ekstrak kulit kulir yang masuk ke tembaga lemba ini, bahwa kita menyampaikan kejaksaan ini seperti ini loh. Bukan seperti yang diangkar hanya-hanya menjarakan seseorang, tapi kami juga bisa tempat untuk bertanya. Ada konsultasi hukum supaya disampaikan, bahwa kita juga ke depan supaya bisa melihat kampung sadar hukum. Tapi berbetul apakah nanti misalkan mahasiswanya sambil kakain atau apa. Di sisi lain dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan juga fokus menjelaskan tentang bahaya tindak pidana korupsi yang terus diupayakan untuk diberantas habis oleh penegak hukum. Penjelasan tersebut baik norma hukum yang diatur dalam UU maupun realitas menegakkan hukum seperti penjegahan dan juga pemberantasan. Abu Nasbullah juga mengajak para mahasiswa untuk turut serta menjadi flopor sebagai orang yang patuh terhadap hukum. Apabila dimungkinkan, bersama-sama mencetuskan ide kampung sadar hukum. Selesai pemberian materi, acara Jaksa Gustu Kampus juga diisi dengan sesi tanya-jawab oleh mahasiswa kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Penjelasan dari Kejari Kajen juga disambut dengan respon antusias dari mahasiswa IIN Pekalongan. Ini adalah program yang sangat strategis, utamanya bagi kampus karena ini adalah bagian dari literasi hukum dan juga literasi kejaksaan. Sehingga mahasiswa kita mendapatkan pemahaman yang utuh tentang kejaksaan sekaligus wawasan hukum yang memang perlu diketahui oleh mahasiswa. Bukan hanya dari fakultas syariah atau hukum, tetapi mahasiswa-mahasiswa di luar fakultas hukum juga punya kesadaran hukum. Termasuk ikut bertanggung jawab untuk mensosialisakan hukum pada masyarakat lewat misalnya jalur pengadilan masyarakat, penelitian, dan juga riset-riset yang kolaborasi dengan masyarakat. Jaksa Gustu Kampus merupakan bentuk keberlajutan pada komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi, bersama menegakkan hukum dan keadilan, dan agar regenerasi bangsa lebih berintegritas, berkemajuan, dan berkeadilan. Terima kasih telah menonton!